Kalah dari Persib, Persikabo diambang degradasi ke Liga 2 Bekuk Persikabo dengan 10 pemain, Bojan Hodak buka suara Persib, Bandung memperpanjang derita Persikabo yang kini mencatat 11 pertandingan beruntun tanpa kemenangan Persib yang hanya bermain 10 orang sejak menit 36, mampu menggulung Persikabo dengan skor 1-3 sekaligus mengirim Laskar Pajajaran ke bibir jurang degradasi Kekalahan dari Persib membuat Persikabo kini diambang terdegradasi ke Liga 2 musim depan Persikabo saat ini menempati posisi paling buncit atau urutan 18 dengan memoleksi 17 poin Pertandingan berikutnya yang akan dilakoni Persikabo adalah menghadapi tuan rumah Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri, pada Kamis 28 Maret 2024 Jika kembali menelan kekalahan saat melawan Persik Kediri, Persikabo dipastikan jadi tim pertama yang terdegradasi ke Liga 2 musim depan Situasi yang dihadapi Persikabo saat ini memang sangat sulit Menyapu bersih kemenangan di 5 pertandingan sisa belum cukup membuat posisi mereka aman Karena sangat tergantung hasil dari tim-tim lain yang berada di papan bawah Yang membuat peluang Persikabo menjadi berat adalah fakta mereka harus menghadapi tim-tim yang tengah berjuang lolos ke Championship Series Selain menghadapi Persik Kediri, di sisa musim ini, Persikabo akan meladeni Bali United, Persis Solo, PSIS Semarang dan Barito Putra Pelatih Persik Bandung, Bojan Hodak mengakui kemenangan atas Persikabo didapat dengan susah payah Gol cepat yang dicetak anak asunya melalui titik putih pada menit 3, justru membuat Persikabo bermain lebih agresif ketika menyerang Pria asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa laju serangan Persikabo semakin kokoh saat tertinggal satu gol Ia pun memberi apresiasi atas respons cepat yang ditunjukkan Persikabo untuk menyamakan kedudukan Saya sudah katakan sebelum laga bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit Jujur, kami memang mencetak gol cepat tapi Persikabo bermain lebih baik setelah itu, kata Bojan Namun ketika Persib bermain dengan 10 pemain, Bojan melihat timnya justru bermain lebih efektif Bahkan sporadisnya serangan Persikabo mampu dimanfaatkan Persib usai banyaknya ruang untuk dieksploitasi Mungkin hal bagusnya, saat kami mulai bermain dengan 10 pemain, kami justru bermain lebih bagus Itu karena Persikabo bermain jauh lebih menyerang dan itu mungkin meninggalkan banyak ruang di belakang pertahanannya Tambahnya, dengan mengandalkan transisi cepat, membuat Persib melahirkan banyak peluang Bahkan katanya, Persib bisa mendapat lebih banyak gol di laga tersebut berkat skema transisi cepat dari bertahan ke menyerang Jadi karena itu kami mengandalkan serangan balik, ada 2 gol yang tercipta dan menurut saya seharusnya ada 2-3 gol lainnya Jadi secara keseluruhan saya senang dengan 3 poin ini, tutup Bojan Di pertandingan selanjutnya setelah jeda internasional, Persib akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Kamis 28 Maret 2024